Taukah kamu berapa besaran gaji PPK, PPS, KPPS, dan Pantarli pada Pilkada Serempak tahun 2024 ini? Mau tahu info lengkapnya? Simak video ini sampai selesai ya! Komisi Pemilihan Umum atau KPU membentuk badan ad-hoc dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau Pilkada tahun 2024 Badan ad-hoc tersebut terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK, Panitia Pemungutan Suara atau PPS Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS, dan Petugas Memuktahiran Data Pemilih atau Pantarli Sesuai dengan keputusan KPU nomor 472 tahun 2022, Petugas PPK, PPS, KPPS, dan Pantarli akan mendapatkan gaji per bulan sesuai masa kerjanya Untuk nominal gaji yang akan didapatkan oleh PPK dalam Pilkada 2024 ini yaitu Untuk ketua yaitu Rp2.500.000 per bulan Anggota Rp2.200.000 per bulan Untuk sekretaris Rp1.850.000 per bulan Pelaksana atau staff administrasi dan teknis yaitu Rp1.300.000 per bulan Ada pun rincian gaji PPS pada tahun 2024 untuk masing-masing jabatan yaitu Untuk ketua Rp1.500.000 per bulan Untuk anggota Rp1.300.000 per bulan Untuk sekretaris Rp1.150.000 per bulan Dan untuk pelaksana atau staff administrasi dan teknis yaitu Rp1.050.000 per bulan Berikut ini adalah rincian nominal gaji KPPS berkada 2024 yaitu Untuk ketua Rp1.200.000 per orang Untuk anggota Rp1.100.000 per orang Untuk pengaman TPS atau SAT LIMAS yaitu Rp700.000 per orang Berbeda dengan PPK, PPS, dan KPPS Gaji Pantarli bisa meratakan dalam satu nominal Gaji yang akan didapatkan oleh seorang Pantarli dalam PKD 2024 ini Yaitu sebesar Rp1.000.000 per orang Seluruh badan ad-hoc pilkada 2024 akan mendapatkan santunan kecelakaan kerja saat mereka bertugas dalam pilkada 2024 Nominal dari santunan tersebut sama antara satu badan ad-hoc dengan yang lainnya Baik untuk PPK, PPS, KPPS, hingga Pantarli Yaitu Jika meninggal, santunan yang didapat sebesar Rp36.000.000 per orang Jika cacat permanen, santunan yang didapat yaitu Rp30.800.000 per orang Jika luka berat, santunan yang didapat yaitu Rp16.500.000 per orang Jika luka sedang, santunan yang didapat yaitu Rp8.250.000 per orang Dan untuk bantuan biaya pemakaman yaitu Rp10.000.000 per orang Jika luka, santunan yang didapat yaitu Rp10.000.000 per orang